Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Keling Lele di video kali ini seperti biasa kita akan membahas yaitu pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat kita dari siapa pertanyaannya dan seperti apa pertanyaannya oke kita cek dulu oke sahabat disini ada pertanyaan dari sahabat kita yaitu Mas Paturohim mohon Bang tolong jelasin lagi dong lebih detail sistem RWS sirkulasi soal kucoba sirkulasi RWS dengan filter jaring dengan kepadatan 450-500 ekor dengan kolam D1 tapi ada bau kurang sedap ya airnya anehnya ikan masih lahap makannya airnya saya kurangi akhirnya saya kurangi kepadatannya seperti itu dan itu memang paling efektif seperti itu karena begini ya Mas terkhusus ini untuk sistem RWS saya belum pernah menyarankan ini jangan sampai gagal paham saya belum pernah menyarankan sistem RWS yang disirkulasi oke RWS itu gak ada yang disirkulasi gak ada itu yang pertama dan yang kedua saya gak pernah menyarankan sistem RWS lebih dari 300 ekor per meter kubik itu poinnya kalaupun bisa lebih dari itu itu memang perlu pemahaman yang cukup panjang juga untuk mempelajarinya meskipun bisa lah 500 bisa bahkan 750 per meter kubik itu bisa tapi itu pun harus disesuaikan dengan kemampuan kita dan yang saya publikasikan disini untuk sistem RWS nih untuk sistem RWS 300 ekor per meter kubik itu pun maksimal bagusnya sih antara 200 250 sampai 300 itu cukup untuk RWS dan RWS gak boleh disirkulasi karena ada risiko disitu kalau kotorannya oke lah bisa tertunda di jaring-jaring yang dipilter itu kalau menggunakan filter itu kotoran bisa tertunda tapi yang namanya amunia itu gak bisa tertunda amunia itu tetap lolos karena amunia satu-satunya untuk mengurai amunia yaitu kita harus menggunakan bakteri nitrifikasi yaitu salah satunya nitrobek dengan bakteri nitrifikasi lainnya seperti itu seperti bakteri nitrosomonas dan lain sebagainya pokoknya bakteri-bakteri yang mengubah amunia menjadi nitrat seperti itu dan itu baru bisa menggunakan sirkulasi RWS itu supaya jernih airnya maksudnya supaya bening bukan jernih kinclong bening sih bukan tapi merahnya itu bagus bersih lah bahasanya seperti itu dan itu bisa kalau tidak menggunakan bakteri nitrifikasi itu tetap gak bisa takutnya nanti ada satu masa kotorannya itu disaring sedimentasinya sedimitnya itu disaring kita saring kelihatannya agak bersih air tapi amunia itu tetap lolos dan itu bahaya itu bahaya itu memang bahaya seperti itu jadi saran saya untuk RWS kepadatan jangan lebih dari 300 dan jangan disirkulasi itu beresiko seperti itu oke jadi meskipun disini mas paturohim ini mau diterangkan dengan detil memang itu gak harus detil memang detilnya seperti itu RWS gak boleh lebih dari 300 dan untuk disirkulasi RWS itu gak boleh seperti itu karena di beberapa video memang saya sudah terangkan untuk GWS minimal 150 sampai 200 250 bisa nawar-nawar sedikit lah tapi jangan sampai 300 itu kalau untuk GWS bagusnya normalnya 150 sampai 200 untuk pemula nih ini keseluruhannya sebenarnya untuk pemula seperti itu dan untuk RWS kisaran 200 sampai 300 kecuali untuk sistem kocor itu bisa dimulai dari 300 sampai 500 meskipun sistem kocor itu bisa sampai 800 meskipun tapi itu perlu skill khusus seperti itu pengertiannya begitu tapi untuk pemula itu tetap ada ada levelnya lah ada levelnya jadi di angka 300 sampai 450 itu sudah-sudah cukup sih untuk sistem kocor seperti itu jadi disitu pun kita harus cermat juga seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas Paturohim dan saya mohon maaf bukan apa namanya bukan mau meremehkan merendahkan juga bukan maksud saya kalaupun Mas Paturohim bisa 450 ya itu oke lah tapi tingkat kehatiannya harus ditingkatkan lagi apalagi disini menggunakan sirkulasi dan biasanya biasanya nih bukan saya menakut-nakuti yang RWS di sirkulasi itu kematiannya itu mendadak dan memang seperti gak ada penyakit ya memang bukan penyakit bukan itu hanya karena meledaknya amonia dan amonia itu gak kelihatan karena amonia itu itu melekul bahasanya itu bukan sampah organik gak terlihat gak seperti kotoran ikan kotoran ikan kan terlihat tuh karena kotoran gitu apa namanya sampah organik termasuknya kalau kotoran itu itu kelihatan tapi kalau amonianya gak kelihatan karena itu melekul bentuknya seperti itu kurang lebih seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan berikutnya yaitu dari user QY8 TB9YK Assalamualaikum tabe pak kalau pengocoran airnya kan sama saja kalau kayak mengisi air tapi itu pipa pembuangannya tidak dibuka ya oh ini di konten yang sistem kocor jadi begini kalau bapak perhatikan di video itu air masuk tuh sistem kocor yang namanya sistem kocor kan air masuk seolah-olah ngisi ya memang ngisi seperti itu cuman disitu bapak harus lihat juga di pinggiran kolam itu semuanya ada drenase maksudnya begini dalam sistem kocor kita itu tidak menggunakan keran tidak menggunakan keran dalam drenase atau dalam water level itu tidak menggunakan keran karena pipanya juga besar rata-rata kita menggunakan pipa 3 inci 3 in lah seperti itu jadi tidak apa namanya kalau mau pakai keran ya cukup mahal juga keran untuk 3 in seperti itu jadi tidak memungkinkan seperti itu meskipun ada tapi bagi saya itu tidak penting jadi kita langsung saja kita sesuaikan dengan ketinggian air yang diinginkan misalkan ketinggian air mau 80 cm atau 1 meter tinggal kita sesuaikan pipanya itu supaya lebih daripada itu water levelnya itu bisa keluar sendiri air termasuk kotorannya seperti itu dan drenasenya kita bikin di tengah kolam apalagi kalau kolam bundar kan pasti di tengah seperti itu dan disitu ada kemiringan juga supaya kotoran itu menyeret ke tengah dan terbuang terbawa oleh dari air lebih tadi kurang lebih seperti itu jadi tidak ada keran tidak ada stop keran tidak ada penutupan kita buka begitu saja supaya kalau lebih dia akan keluar sendiri oke mudah-mudahan bisa dipahami dan kurang lebih seperti itu dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Mas Paturohim Bang oh ini kayaknya sebelum pertanyaan yang tadi oke kita coba baca dulu Bang RWS yang disirkulasi berapa padat tebarnya kolam D2 nah sebenarnya saya agak bingung cuman disitu memang saya ada jawab langsung komentar yaitu 300-500 tapi disini saya akan apa namanya akan review lagi saran saya jangan disirkulasi kalau Mas Paturohim ini sudah mampu 400 atau 500 ekor per meter kubik kalau bisa jangan disirkulasi dan itu jangan disirkulasi dan itu kita siasati dengan cara pemberian pakan saja lah maksudnya gini bila perlu dipuasakan dipuasakan kalaupun ada aroma bau kan ataupun kita pakan itu pas ada aroma bau kita kurangi biomasanya yang tadinya misalkan 5% kita kurangi jadi 3% atau 2% seperti itu jadi siasati dari situ lah dari pemberian pakan jadi kalau bisa jangan disirkulasi kalau bisa dan meskipun ini pun 300 sampai 500 ekor yang saya katakan itu agak terlalu banyak sih kalau untuk sistem sirkulasi karena kenapa saya jawab disini 300 sampai 500 waktu saya bales komentar waktu itu yang saya anggap sirkulasi itu kayak gimana ya bukan RWS gitu saya gak ngeh bahwa disini sistem RWS yang dimaksud oleh Mas Paturohim ini sistem RWS yang dimaksud sementara jawaban saya maksudnya ini bukan untuk sistem RWS untuk sistem kocor 300 sampai 500 itu sesuai kalau untuk RWS sebenarnya 300 itu udah maksimal seperti itu dan kalau bisa jangan disirkulasi oke untuk Mas Paturohim kalau bisa jangan disirkulasi kita tinggal siasati dalam pemberian pakan aja seperti itu kalau bisa oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari siapa ini nama akunya Melikin 3493 pertanyaannya pertanyaannya itu kalau sisa pakan yang dikasih sore hari atau hari esok gak apa-apa ya Pak oh ini komentar di video cara pemberian probiotik di pakan dan berapa lama bisa disimpan pakan itu setelah dicampur dengan probiotik seperti itu atau setelah dibibis jadi begini saya itu biasanya justru saya jarang yang langsung bahkan enggak enggak langsung jadi begini yang sore-sore jam 5 saya kasih itu sebenarnya pemberian pakannya itu malam jam 11 jam 12 malam kenapa bisa begitu jadi begini maksudnya kalau misalkan pertama nih kita pertama pemberian pakan menggunakan probiotik jadi kita aduk dulu probiotik dengan pakan sesuai tutorialnya kan ada tuh di video saya sebelumnya sudah ada jadi kita aduk dan kita diamkan selama 15 menit setelah aduk kita kira cukup lah itu setelah kita diamkan 15 menit otomatis kan itu sudah lembab sudah kering kita pakai kita beri dan setelah habis pemberian pakan setelah habis ini misalkan habis atau enggak habis akhirnya kan kita simpan kalau enggak habis misalkan kita ngaduk 10 kilo tapi kebanyakan yang habis cuma 7 kilo berarti ada sisa 3 kilo yang sisa 3 kilo itu simpan untuk nanti malam tapi kita harus aduk lagi itu untuk nanti malam cuman hitungannya begini yang sisa 3 kilo tadi oke pisahkan kita aduk lagi 4 kilo karena kan tadi kita kasih makan itu 7 kilo jadi berarti kemungkinan malam pun ya 7 kilo atau 8 kilo seperti itu kita aduk lagi supaya jumlahnya sama dengan yang tadi kita aduk dan simpan untuk malam dan misalkan kalau jam 5 sore kita kasih makan dan kita lanjutkan pemberian pakan nanti minimal lewat jam 9 malam atau jam 10 seperti itu terus misalkan malam kita kasih makan tuh jam 10 kita kan udah aduk tadi siang tadi kita udah aduk dipakan tadi siang kita lanjut kasih makan andai katani habis habis andai katani habis kita ngaduk lagi untuk besok sore jadi saya itu ngaduknya itu setelah pemberian pakan bukan sebelum nah itu pemahamannya seperti itu saya memberikan probiotik kepada pakan itu setelah kasih makan setelah jadwal makan yang itu beres saya ngaduk untuk nanti untuk next pemberian makan berikutnya saya aduk dan simpan dan dikala jadwal pemberian makan berikutnya kita kasih makan setelah itu aduk kenapa bisa begitu itu untuk saya sendiri sebenarnya saya mau cepat karena begini kalau misalkan kita mau kasih makan terus mendadak kita aduk nih kita aduk 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 kan kita harus simpan beberapa menit jadi kita nunggu untuk saya saya gak mau nunggu saya mau cepat jadi kan sudah ada tuh yang udah diaduk tinggal kasih makan udah setelah itu kita ngaduk lagi tutup sudah tinggalkan kita kerja yang lain makanya yang saya bilang budidaya lele dalam konsep saya draft saya untuk penghasilan ataupun untuk 5 ton penghasilan atau untuk tebar 50 ribu ekor itu gak perlu karyawan satu orang saya sendiri bisa bisa melakukan itu tebar 50 ribu tanpa karyawan itu sebenarnya bisa yang penting manajemennya kita harus pandai-pandailah bahasanya salah satunya daripada pemberian pakan tadi ataupun dari sistem grading juga dan sistem panen juga itu memang ada cara-caranya seperti itu dan untuk 50 ribu ekor atau untuk hasil panen 5 ton itu gak perlu karyawan satu pun gak perlu itu bisa kita kerjakan sendiri kecuali kalau lebih daripada 50 ribu ya bolehlah kita punya karyawan istilahnya karena itu sudah terlalu banyak dan gak mungkin gak kegaji juga karyawan kan seperti itu karena itu sudah cukup banyak seperti itu kurang lebih seperti itu terus kalau berapa lama sih bisa disimpan untuk sisa itu itu menurut hasil riset saya 22 jam itu masih oke tapi kalau lebih daripada 24 jam itu kadang berjamur meskipun ada yang memang khusus probiotik atau pengadukan probiotik kepakan itu yang memang bagusnya itu setelah berjamur tapi probiotiknya lain lagi jadi jangan disamakan kalau misalkan sahabat melihat di channel manapun di media sosial yang setelah menggunakan probiotik itu dipakainya sudah beberapa hari gitu dibiarkan dulu supaya seperti berjamur dulu lah bahasanya dan itu makin bagus katanya memang ada metode seperti itu tapi probiotiknya lain karena probiotiknya biasanya formula buatan sendiri lah dan formulanya beda juga lain juga jadi gak sama probiotik itu kalau yang pada umumnya apalagi probiotik-probiotik yang dijual di pasaran di toko-toko itu harus langsung maksudnya langsung itu dalam artian gak lebih daripada 24 jam maksimal 22 jam itu masih oke oke kesimpulannya setelah kita aduk probiotik ke pakan kita masih bisa simpan selama 22 jam baru kita pakai itu masih aman hasilnya masih sama masih bagus kurang lebih seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami untuk siapa ini mas melikin mudah-mudahan bisa dipahami dan oke saya pikir untuk video kali ini takut terlalu panjang cukup sampai disini dulu dan kita lanjut membahas pertanyaan-pertanyaan di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh